Pemirsa Hari Raya Lebaran identik dengan sejumlah menu makanan, salah satunya kue kering. Pengrajin kue kering di Kabupaten Banyumas kebanjiran order selama Ramadan. Kapasitas produksinya saat ini meningkat antara 40 hingga 50 persen dibandingkan tahun lalu, setelah pemerintah memberikan kelonggaran mudik lebaran. Makanan-makanan kering ini Pak Jumala ya? Inilah pengrajin kue kering teresnah rasa di Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen, Banyumas. Di rumah tersebut, sejumlah ibu-ibu sedang sibuk mengerjakan sejumlah pesanan kue yang telah dipesan oleh pemesan untuk lebaran. Kesibukan ini terlihat sebelum dan menjelang datangnya Ramadan hingga mendekati Hari Raya Lebaran. Sutoyo mempekerjakan 10 orang tenaga kerja yang semuanya ibu-ibu rumah tangga. Mereka direkrut dari sekitar rumah untuk membantu mengerjakan berbagai pesanan kue kering untuk lebaran. Ini kurang lebih setengah bulan sebelum bulan ulasan. Sudah persiapan ya? Sudah persiapan. Ini kue kering semua Pak? Iya, kue kering semua. Bagaimana untuk permintaan lebaran? Ya, untuk permintaan lebaran meningkat daripada tahun yang kemarin, apalagi ini ada perlonggaran dari pemerintah. Berapa persen kira-kira? Ya, kira-kira hampir 40 persen lah. 40 persen ya? Pengrajin kue kering Rumahan Sutoyo mengaku persiapan dilakukan setengah bulan sebelum bulan puasa tiba hingga memasuki bulan Ramadan. Untuk permintaan kue untuk lebaran Idul Fitri tahun ini mengalami peningkatan hingga kebanjiran order. Kedati permintaan naik antara 40 sampai 50 persen, namun pelaku usaha ini mengaku terkendala bahan baku minyak goreng mahal dan langka. Setiap harinya mengerjakan berbagai macam diantaranya kue kering, ada kue nastar, putri salju, kacang, dan masih banyak kue lainnya. Ketersembuh dipesan baik warga lokal Banyumas maupun luar Kabupaten Banyumas. Harga penjualan disesuaikan dengan jenis kuenya. Harga 1 kilonya Rp65.000, sedangkan kue toples Rp37.000. Dengan hasil pesanan kue yang membludak jilang lebaran, pesanan kue pada lebaran tahun ini naik hingga antara 40 sampai 50 persen. Kenaikan itu lebih tinggi dibandingkan lebaran pada tahun lalu selama pemberlakuan PPKM. Terima kasih telah menonton!